Intro Hai semuanya, balik lagi sama Bukan Calon Sarjana Di luar sana, emang banyak pengembuni mobil profesional yang terkenal sih Tapi pada tau gak, kalau ada beberapa supir dengan skill tingkat dewa Yang salah satunya tuh kayak gambaran kali ini nih guys Gimana coba caranya, nyetirin mobil dengan bauan sebanyak itu Pasti butuh skill banget kan tuh Nah, mau tau aksi nekat dan juga ekstrim para supir lain waktu mereka lagi nyetir Penasaran kan? Yaudah, simak baik-baik ya Beberapa skill mengembuni tingkat dewa yang dijamin bisa bikin kalian merinding Tapi sebelum masuk luar videonya, kita memikirkan lagi nih guys ke kalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya Ayo kita sama-sama bangun channel ini Supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang Setuju? Nyetir mobil biasa tapi belok-belok tuh kayaknya bikin pusing ya Apalagi kayak begini nih guys Dalam suatu perlombaan, para supir tuh diminta untuk menyetir berkelok-kelok dengan handal Menggunakan sebuah mobil terbesar dong Gila guys, biasanya ngeliat truk belok di tol aja Gua udah takut kalau mereka tuh bakal keguling Kok disini mereka jago-jago banget ya Beberapa tahun lalu guys, Range Rover sempat menguji performa mobilnya Dengan cara melintasi 99 belokan sambil melewati tikungan-tikungan tajam Untuk bisa naik ke atas puncak Heaven's Gate Seorang pembalik profesional bernama Hope Pintung Harus menaiki 999 anak tangga dan juga berada pada sudut kemiringan 45 derajat Waduh, selama 22 menit 41 detik Gua nontoninnya sih deg-degan sama ngilo sendiri tuh guys Jago banget ya tuh orangnya Walaupun sempat mengalami kecelakaan yang mengharuskan tangan dendam putasi Bartos Ostolowski tetap berusaha tuh menggampai impiannya untuk menjadi seorang pembalap Setelah 3 tahun berlatih dan juga kerja keras Pria ini tuh guys berhasil menjadi orang pertama tanpa lengan Yang mampu mendapatkan lisensi membalap internasional Dan kerennya lagi, walaupun Ostolowski itu memiliki kekurangan Tapi dia bisa tetap nyetir ngedriftlo guys Sebuah mobil jago dan yang kendaraan sama Terry Grant Mencetak rekor dunia karena bisa terbang sekaligus berputar di udara Aksi berbahaya yang terinspirasi dari film James Bond ini tuh guys Ngebuat para ratusan tamu tuh ngeliat mobilnya meluncur, terbang, dan berputar 270 derajat Sebelum akhirnya mendarat dengan selamat Wah keren banget ya Semua orang tuh guys bisa punya skill yang kayak begitu Ya kan? Seorang pembalap dari negeri pandang bernama Hanyu Sempet ngebuat netizen jadi kaget Karena dia bisa memarkirkan sebuah mobil mini Cooper Dengan jarak 15 cm aja loh Gila tuh guys Orang biasa dikasih space gede untuk parkir panel aja tuh Udah keringat dingin kali Kok nih orang bisa parkir dalam posisi sempit dan sekali masuk gitu ya Lagi-lagi nih guys Aksi seorang supir bis viral Dimana dia tuh berusaha melewati terowongan sempit bernama Needles Eye Yang berada di Amerika Serikat Walaupun awalnya dia mengalami kesulitan saat mulai masuk ke terowongan selam 2,5 meter ini Tapi berkat aksi nekat dan juga keberanian sang supir Dia berhasil melewatinya tuh guys tanpa tergores sedikit pun Supir taksi asal ini yang bernama Harpid Dev Udah mengembunikan aksinya secara terbalik selama 16 tahun terakhir Semanjak mobilnya terjebak dalam gigi mundur Dia berusaha tuh guys membawa dirinya pulang dalam keadaan seperti itu Eh tapi siapa yang sangka Harpid mahak terusan tuh Dan juga sampai memiliki sim khusus Dia memungkinkan dia untuk menyetri mundur di tiap bagian negara India dong Keren gak sih guys? Apalagi ya semua orang bisa nguasain skill kayak begini kan? Sebelum aksi menyetir dengan dua roda ini tuh muncul di Hollywood Ternyata terlebih dahulu dikuasain tuh sama para pemuda Arab Saudi Di sana tuh guys teknik menyetir ekstrim ini lebih dikenal dengan nama Sidewall Skying Dimana para pengemudinya tuh harus memperhatikan kecepatan sekaligus akurasi ban Tanpa ngebuat mobilnya malah jadi terbalik Bukan cuma skillnya aja tuh guys yang terkenal Tapi supir bernama Greg Godfrey ini Jadi viral tuh guys setelah mampu mencetak rekor terbaru Dia ngebuat truknya tuh bisa melakukan loncatan terpanjang sejauh 50 meter loh Padahal awalnya tuh guys Dia cuma ngincer sejauh 40 meter aja Gila 50 meter loh keren banget kan? Nyetir mobil di jalan aspal mungkin emang udah biasa Tapi pada tau gak sama perlombaan mobil bernama Formula Offroad Di sana tuh guys para pengemudinya harus melewati berbagai rintangan Seperti salah satunya menyetir melalui sungai sepanjang 305 meter Kalau para pemain lainnya udah keburu tenggelam atau mandam di tengah jalan Goodboard Grimson berhasil melewatinya dengan kecepatan 87 kilometer per jam dengan sangat sukses Cukup sampai disini ya guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Gila Dan Gila 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 sub indo by broth3rmax